Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera, swastiastu Yang saya hormati media ofisier dan juga mungkin medescom yang hadir dan panitia pelaksanaan Serta rekan-rekan jurnalis saya doakan sehat selalu Yang pertama terima kasih tentu kepada semua pemain yang telah berusaha dengan sangat keras hari ini Sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Presiden Klub Dan juga keinginan tentu masyarakat Banua untuk kita bisa mempersembahkan poin pertama di awal tahun ini Dan Alhamdulillah kita bisa merealisasikannya walaupun hanya satu poin Tapi wajib kita syukuri karena ini pertandingan W dan tidak mudah Kita menghadapi tim yang juga punya keinginan untuk terus memperbaiki posisinya terutama saat ini Secara keseluruhan pertandingan berjalan dalam tempo yang tidak terlalu cepat Saling menunggu dan kita dalam beberapa momen sukses untuk mematahkan serangan dan melakukan fast attack Tetapi memang kemudian harus terhukum dengan Pin Aldi tadi Tapi saya tetap melihat para pemain tidak terpengaruh Walaupun tentu ada protes sesuatu yang wajar Tapi mereka terus bisa kemudian membalas Dan ada beberapa momen yang kita saling menyeram dan kembali kita harus terhukum lagi Dan kemudian pemain sekali lagi saya terima kasih karena mereka tetap fokus untuk mengejar ketertinggalan kita Dan akhirnya sampai waktu itu dan kita bisa mempertahankan atau bisa menyamakan pendudukan Secara keseluruhan di akhir menit memang Dewa mencoba untuk menambah intensitas serangan Dan kita mencoba juga untuk mengganti beberapa pemain untuk menambah kekuatan di lini belakang kita Cukup efektif walaupun tentu kita juga coba untuk mengimbangi dengan melakukan serangan balik Tapi mereka mampu mengantisipasi dengan baik Dan sekali lagi kesempatan ini terima kasih kepada seluruh pemain dan doa dari masyarakat Banua Terima kasih Selamat sore Terima kasih 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 Fokusnya saya menginginkan pemain tidak terpengaruh untuk supaya benar-benar fokus karena tadi malam benar-benar sampai presiden klub men-stressing kita untuk benar-benar jangan terpengaruh, jangan emosi apapun yang terjadi dan alhamdulillah itu diikuti betul-betul oleh para pemain dengan mengingatnya dan sebagai sebuah motivasi buat mereka. Karena ada banyak momen kadang-kadang kita kecewa, kita enggak kuas dengan apapun yang ada di lapangan baik itu perangkat pertanian maupun pemain lawan kemudian yang ada emosi kita enggak terkontrol dan akhirnya kita yang rugi sendiri, kita kena kartu, kita kebobolan. Itu saya harap bisa betul-betul jadi pelajaran di hari ini buat pemain untuk kalau mereka fokus maka kamu akan bisa mendapatkan poin atau keinginan yang kamu akan bisa raih, saya rasa itu. Terima kasih. Ya kalau itu enggak sih ya, tapi saya ingin menunjukkan juga bahwa saya juga bisa untuk dipakai banyak menit waktu, ya di Tuhan saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa, itu aja sih. Terima kasih.